Intro Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya Hari ini aku sedang membereskan keberantakan dunia Alah orang beresi dapur weh muring-muring kok beresi dunia Jadi kemarin malam dapurku dapet kunjungan tanpa diundang dari makhluk kecil mungil yang beraninya keroyokan Hobinya mereka itu muter-muter di lampu kalau malam beberapa saat kemudian mereka berjatuhan pingsan mungkin keliengan Terus pindah alam Kalau disini namanya iber-iber atau Mungkin kalau disini namanya iber-iber itu karena mereka miber atau terbang Kalau mereka ngesot mungkin namanya esot-esot Iya lah kok malah tekan ngendi-ngendi ini imajinasinya Pokoknya setelah mengumpulkan energi kuku bimah roso-roso Ku sing-singkan lengan tapi sebelumnya aku harus makan dan memikirkan mulai dari mana dulu ini Definisi akan ku hadapi semua tapi bengong dulu Karena memang situasi serumit ini harus dipikirkan matang-matang Kalau setengah matang takutnya mencret Jadi setelah beribu debat panjang Namun kau tampak baik saja Bahkan senyummu jadi pulsa Sedang aku disini kok belum kaya Kini-kini kau berirama muridnya Roma Irama Yang biasanya judi Tiba-tiba jadi pasien rawat jalanin mbak Bernadia Ya hidup baru seimbang dong Bolehlah bergalau-galau sekali-kali Tapi jangan sampai lupa berdangdut sebagai jati diri biduan Indonesia Jangan sedih-sedih ya Bunda Bundi Katanya mau jadi biduan eh Setelah aku pikirkan matang-matang ya Bunda Bundi Aku mau cuci piringku yang belum dicuci tadi pagi ya Bunda Bundi Setelah masak, setelah makan sarapan ya Bunda Terus yang semalam tak cuci itu sudah tak kurupkan Tak teliti dulu yang kena iber-iber ya tak cuci lagi Sampai penirisnya itu banyak banget Kecil-kecil hitam-hitam tadi loh ya Bunda Bundi Kalau Bunda Bundi bisa melihatnya dengan mata batin Kok medene rasa mata batin? Mata kaki? Loh, pilih itu jane kiwes Pokoknya sangat terlihat banyak di mana-mana ini Kalau di zoom atau Bunda Bundi menonton Youtubeku menggunakan mikroskop Pasti kelihatan disitu banyak bertebaran Apa itu jane-jane ki lah Nah ini dia cara mengatasi wastafel yang mamput Dengan memberinya mixagrip Belah dipikir pilek wastafel Pokoknya dia wak wak Yang menghambat perjalanan kehidupan Langsung kita singkirkan Maaf ya Bundi itu langsung tak masukkan kantong plastik Karena memang mau dipakai untuk pakan ayam Seperti itu ya Bunda Bundi Nah ini semuanya sudah aku masukkan ke dalam wastafel Ya wastafelnya sebelumnya Dibilas dulu Yang sudah disabun Aku pindahkan ke sini Nah ini sekte mencuci piring Yang sesat topora Ini semuanya sudah aku yang lebih baik Pokoknya enak untuk aku ya Bunda Bundi Enak gitu Seru itu di Facebook Banyak Bunda Bundi Jadi jangan lupa follow Facebookku ya Bunda Bundi Karena akan berbeda untuk kontennya dari di Youtube Mungkin disana akan lebih vulgar Akan lebih terlihat keasliannya Soalnya tetap berbeda ya Ini kalau di Youtube kan Modelnya itu apa itu jenengnya Landscape ya Kalau disana nanti kameranya Ngaduk Jadi kita tahu Saka BKB aneh lu Tapi itu jeneng apa hubungannya Was ngerti urep lagi Repot-repotnya malah gak ya Facebook Tidak apa-apa Menambah kerepotan kehidupan itu menyenangkan Oh iya Kalian jangan sampai tersesat ya Facebookku yang asli itu Namanya sama seperti di Youtube ini T-E-R-I-R-A-R-A-D-I-N-I Bunda Bundi nanti aku munculkan disini Untuk Facebook yang sebenarnya Yang baru Yang mau aku pakai Untuk nge-vlog setiap hari Jadi jangan sampai salah alamat Nanti ke alamatku yang palsu Ya Bunda Bundi Tidak seperti yang anda lihat Cucian piring ini belum selesai ya Bunda Karena semua perintilan yang ada di dapur ini Nantinya akhirnya aku cuci Karena ya gemes dewe Ada berbagai macam kotoran Selain iber-iber yang banyak berceceran ya Jenazah almarhum-almarhumah Iber-iber tadi ya Bunda Bundi Itu ada juga kotoran cicak Jadi selama ini selama bertahun-tahun ya Bunda Bundi Area dapur itu jarang banget ada kotoran cicak Bahkan hampir tidak ada ya Bunda Kali ini tidak hanya satu kotoran cicaknya Tapi ada banyak bisa dihitung dengan jari Berarti lah ya banyak Ong jariku ada sepuluh Pokoknya ya Bunda Bundi Aku itu langsung sok panci kusik Terus kabeh sik-sik sok Wess gendeng dewe aku Langsung takduk nekabeh Aku langsung over thinking you everybody Takutnya nanti terkena bakteri Salmonella karisma Eh astaghfirullahaladzim Pokoknya berbahaya sekali ya Bunda Bundi Karena dulu itu pernah ada pengalaman Alat makan yang ditempati oleh cicak Kenapa ya Bunda Bundi Di sela-sela piring Waktu dulu aku sebelum tinggal disini Itu sampai anakku sakit tipes ya Bunda Bundi Jadi kotoran cicak sebahaya itu Maka dari itu semua alat makan Semuanya tak cuci lagi ya Bunda Bundi Yang ada di atas ini Alat masak semuanya tak cuci Tak turunin toples-toples juga Tak cuci, tak lap-lap, tak turunin ya Bunda Bundi Yang tidak terkena Mungkin tidak ada kotoran cicaknya Aku, apa tuh jenengnya cuman aku lap-lap aja Tapi ya tetep aja over thinking Ini semua-semuanya Ambalannya sampai tak bongkar-bongkar Tak lap-lap Bunda Bundi tak semprot-semprot Aku sampai jengkel sampai tak gepuk-gepuk Ambalanku Takutnya nanti cicaknya ada yang sembunyi disitu Pokoknya gemes deh Aku kalau udah kayak gini Aku pengen memanggil bombe Katanya bombe bisa mengatasi segalanya Aku butuh pertolongan bombe Tapi ya izin Kok di tikoknya enek opon yang mau mbak Enek ceca Apakah aku harus naik pokok Supaya bombe bantu cuci piring Tak lah tak Dipikir aku kucing Jangan sampai lah ya Nausubillahiminjalik Insya Allah aku bisa mengatasinya sendiri Ini tadi aku juga sudah menggepuk Satu cicak ya Bunda Bundi Pokoknya aku kemusuhan sekali Dengan yang namanya cicak ya Tak berwantas langsung Kalau dia menampakkan diri Tak keupui Dengan sangat kejam sekali Anakku sampai bilang gini Waktu aku berantem sama cicak itu Sampai Sampai emosi dan berteriak-teriak Anakku itu sampai melongo Terus bilang ke aku Ma jangan gitu Aku takut gitu Itu padahal Mas Fatan Kalau dia esal Beda lagi Kalau mamanya teriak-teriak Dia ikut teriak-teriak Ikut bengok-bengok Nyuporteri Ya Bunda Bundi Kalau masalah Masalah Kelih rumah skuwi Kalau Mas Fatan Hatinya sangat lembut Bunda Bundi Jadi kalau dibentak-bentak Dia itu langsung berebes mili Nah Ini aku langsung Mengembalikan toplesnya Yang sudah Sebagian aku cuci Yang sudah kosong-kosong ya Bund Yang masih bersih Ini tak semprot aja Di gombalnya itu Tak semprot cairan pembersih Apa dapur Terus tak lap-lapkan Ke toples-toples dulu ya Bund Supaya tidak ada Bakteri-bakteri yang menempel Seperti itu Bakteri aja yang nempel Nah Ini tuh kuotor buanget Karena ada totor juga Kalian tahu gak Hewan totor Yang suka menggerogoti kayu Nah ini Problem berikutnya Dalam kehidupan Wes pokoknya Banyak sekali cobaan Yang harus dicobain Selama kamu masih hidup Alhamdulillah Semangat selalu Pokoknya bersyukur Jangan lupa disyukuri Yang kecil juga Jangan cuma mengeluh Dengan cobaannya Lah hidup ini memang Tidak semudah Tutup Eh motivator Tapi yuk Kalau kamu Mengutamakan bersyukur dulu Hal-hal yang kecil Insya Allah Semuanya bisa dilalui Aku bukan motivator Aku juga sering tulang-tulung Dan Hadeh Hadeh Wes pokoknya seperti itu Kok malah ceramah Dan memotivasi Nah langsung aja Ini tak kembalikan Toplessnya Setelah tak sedot dulu Karena supaya tidak Ambiar ke bawah Semuanya gitu loh yuk Debu-debu Dan sisa totornya Atau kayu Bekas totor Atau itu totor itu Sejenis rayap Yuk bunda-bundi Wes ngeloh Pokoknya ya Ini belum bisa ngecek Ke atas plafon Soalnya suamiku Yuk gak berani Naik-naik Karena dia fobia ketinggian Yuk bunda-bundi Kayaknya harus Manggil pak tukang Yuk bunda Sampai sekali hidup ini Tapi ya tidak apa-apa Astagfirullah Geneng dia Nah ini sudah tak kembalikan Yuk bunda-bundi Perabotannya sudah dilap-lap Sudah dibersihkan Sebagian juga tak Kumpulkan untuk dicuci Nah ini dia Semuanya aku kumpulkan Disini Sudah tak singkir-singkirkan Aku mau mencuci Sekalian mencuci kompor Ya bunda-bundi Gak cuma dilap-lap Tapi dicuci Supaya nanti cicaknya Gak mau dateng-dateng lagi Ya bunda-bundi Labu joku Tak kasih tau Tak berikan keluhan Tak keluh Kesahkan Keluh kesahkan Keluhanku Pokoknya setelah tak sampaikan Keluhan Tentang adanya cicak Yang hadir di rumah ini Lah dia jawabannya gimana Bukannya Ya mah nanti tak berikan Tak belikan obat Anti cicak Padahal dia kan tersangkanya Dia itu gak merasa bersalah Padahal dia yang membuka jendela Waktu malam hari Di waktu hujan Yang membuat Akhirnya iber-iber Dan cicak Segerombolan makhluk Tak diundang Ikut masuk ke dalam rumah Seharusnya dia yang bertanggung jawab Ini seharusnya jawaban Yang diinginkan seorang istri Sebuah kepekaan suami Yang diharapkan seorang istri Ya mah tenang aja Nanti aku yang beresin Tak cuci semuanya Terus tak belikan Semprotan anti cicak Ya mah maaf ya mah Sudah membuka jendela orang Jawabannya malah begini Ini aku dengan apa-apa Keikhlasan yang dipaksakan Tak bersihkan semuanya Tak bersihkan semuanya Langsung suamiku inisiatif Pergi keluar Belikan aku es teh Belikan aku cemilan So ya tak senenih Dia omongnya aku Gembrat malah ditukang es teh Tukang cemilan Serba salah Tadi bujuku Ya bunda bundi Akhirnya dia inisiatif Menjaga anak-anak Ya bunda bundi Umpung dia di rumah Dijaga anak-anak Yang penting anak-anak Nggak ikut-ikut Pegang-pegang yang kotor-kotor Aku es sangat Alhamdulillah Langsung ini tak cuci semuanya Loh cow Apa tau ya Ini menggunakan Kecepatan matahari Apa tau jani Mengdung ini matahari Neuraglim judul Loh Loh mengeluh Astagfirullahaladzim Namanya juga manusia Saya bukan opet Jadi hobinya mengeluh Seperti itu Nah ini tuh memang Mendung-mendung ya Bunda bundi Kalau mendung itu Syahdu Tapi kalau disini Sumuk ya Bunda bundi Ada positif Dan negatifnya Kalau udah hujan Setelah hujan itu Bakalan dingin Tapi sebelumnya Kalau mau hujan Nggak turun-turun hujan Ibaratnya orang mau Bersin Nggak bersin-bersin Gitu kan Nggak enak ya bund Kalau mau hujan Terus nggak hujan-hujan Itu nggak enak Ya bunda bundi Jadi sumpek-sumuk Kayak pekerjaan banyak Tidak ada angin yang lewat Apalagi duit yang lewat Ya bunda bundi Sambat ya Menung sosiziki Pokoknya lanjut lagi Ini supaya tidak Kejatuhan iber-iber lagi Ya bund Aku antisipasi Supaya tidak ada Kehadiran iber-iber lagi Semuanya sudah Tak briefing Tak jajar-jajar Tak omongi Weh Jangan sampai kalian Sekali-kali Malam hari membuka jendela Nanti ada Makhluk astral Yang masuk Nek makhluk astral Lepopo tak gue Tak malahan Karena aku Lepopo Sangat memusingkan Kehidupan manusia Di dunia ini Ya bunda bund Marahi setelah itu Dia dadak koit Di atas perabotanku Kan marahi Kesel Dicuci semuanya Maka dari itu Ini semuanya Langsung tak lap-lap Ya bunda bundi Alhamdulillah Dapet hiburan Dari anakku Ini dia itu Cuman Pengen nempel Sama mamanya Tapi mamanya Berkeringat Bau kecut Dan juga kotor sekali Makanya tidak boleh mendekat Ya bunda bundi Dia sekali-kali Nyariin makanya Karena kangen Kangen loh ya Bunda bundi Anakku sama aku Walaupun aku Seperti singong Eh jangan salvok ini ya Sama karpetku Yang robek di ujung sana Ini terjadi Karena kecantol Opali Minho Bukan ya Ini kecantol Kitchen set ya bun Waktu aku geser Dengan sekuat tenaga Dari lenganku Yang dempel Kekar Mengemaskan ini Mak zrut tak geser Terus mak wek Wow Ah robek Rasanya pengen marah Tapi aku sendiri Yang nyobekin Yaudah lah ya Suami yang menyaksikan Kejadian itu Hanya bisa bersyukur Atas perlindungan Tuhan terhadap dirinya Karena dia memang Kebetulan tidak terlibat Waktu aku geser-geser Kitchen set Dalam peristiwa Robeknya karpet estetik Batu ini bojoku Alhamdulillah Selamat Untuk duduk aku Nek aku Sedih kepret Nah ini anak wedokku Wes bibit-bibit Mengerti membantu Membantu mamahnya Bunda bundi Jadi dia sebenarnya Tertarik Tapi selalu tak Suruh ngalih Ngumpung ini semuanya Sudah bersih Jadi dia bantuin Tadi lap-lap Lengah dikit Dia rawp Pakai air cucian piring Sangat-sangat Membagongkan Meskipun aku itu Kuat seperti Tarsan Tapi tetap aja Ada suami Dimanfaatkan Karena aku encok Berdiri Duduk Dan tadi Nyuci piring itu Berdiri Sampai kentole Kewesel Bunda bundi Tumitnya Tumitnya Kewesel Bunda bundi Maka dari itu Tak minta tolong suami Untuk menurunkan Perabotan ini Kalau angkat-angkat Sekarang aku minta Tolong suami Supaya dia Berfungsi Bunda bundi Dalam kegiatan Memberes-bereskan Seperti ini Walaupun kita kuat Sebagai perempuan Kita harus Menerapkan Feminine energy Bunda bundi Kalau suami Sedang tidak ada Di rumah Bok ngangkat galon Ngangkat lemari Ngangkat derajat Orang tua Kalian kuat Bunda bundi Tetap aja Kalau ada suami Menjadilah Makhluk yang lemah Jadilah snow wet Apa snow wet Apa lemah Snow wet Orang lemah Bango Tutup bango Kecap Angsa Bunda bundi Terus Kalau suami ada di rumah Kalian itu Jangan mau Yang namanya Ngangkat galon Ngangkat lemari Ngangkat apapun itu Minta tolonglah Sama suami Supaya dia itu Dianggap Sebagai laki-laki Meskipun kita itu Sebenarnya lebih kuat Dari dia Kalau lihat coro Aku lebih sigap Daripada suamiku Tapi sekarang Aku kalau lihat coro Ceklen pokoknya Masih kamu wedi Ceklen Tak paksa dia Untuk berani Menjadi laki-laki Sesungguhnya Bunda bundi Disini ada gak Suaminya yang takut Sama coro Mau nyekel coro Malah melu mabur Bunda bundi Nah kalau aku Ada coro Langsung Tidak babi Langsung tak cekl Bunda bundi Lu langsung tak Tualin jeruk Keresek Supaya dia tersiksa Kopat Astagfirullah Liatim Nausubillah Minjali Pokoknya Kalau Tentang hewan-hewan Seperti itu Jik kendelan aku Timbangani bojoku Bunda bundi Tapi akhirnya Dia berani sekarang Pegang cicak Pegang segala macam Dia berani Alhamdulillah Karena tak paksa Kadang memang banyak Ibu-ibu yang ternyata Lebih kuat dari suaminya Contohnya Mau ngecatembok Menerin sesuatu Yang rusak Merakit-merakit Peralatan rumah tangga Itu kadang Lebih mahir istrinya Bunda bundi Yang seharusnya itu Pekerjaan bapak suami Akhirnya Sekarang Aku setiap ada Yang bisa diselesaikan Oleh seorang laki-laki Aku gak mau megang Tak serahkan kepada Bapak suami Bunda bundi Walaupun nanti Ujung-ujungnya Manggil pak tukang lagi Pak tukang lagi Alhamdulillah Yang penting Banyak yang bisa Disyukuri dari suamiku Walaupun dia Tidak bisa Spek lukang Tapi setidaknya Dia tidak macem-macem Bunda bundi Macem-macem Bucu ini kok singok Entah mengapa Ini istri yang Seperti singa Istri-istri yang galak Seperti ini Dapetnya suami Yang soft boy Yang gembeng Nangisan Berebesan Dan ternyuhan Kayak bujuku Nah Wes malah cerita Kemana-mana Bunda bundi Setelah tak elap-elap Semuanya Ya bun Tak kembalikan ke tempatnya Supaya tidak ada Hewan, debu dan sebagainya Yang nempel Sebagian barang yang jarang Aku gunakan Aku masukkan ke dalam Storage box Yang go-word day itu Jadi sekalinya Kepakai nanti Tidak ada debunya Karena itu rapat Dan ada rodanya Ya bun Jadi kalau ngambil Gampang Tidak perlu diangkat-angkat Nah setelah itu Aku bersihkan Di area sing Pokoknya kalau aku yang bersihin Itu bakalan keset Seret Tidak ada lumut Sama sekali Ya bunda bundi Tidak ada yang licin-licin Wangi Seperti itu Mungkin kalau dibilang Aku itu orangnya Kok gak gila Gak jijik Membersihkan sing Ngowok-ngowok Sing Aku lebih jijik Kalau kondisinya Setiap hari kotor Dan berlumut Jadi mending sekali Aku bersihkan Walaupun tangan gue Harus ngowok-ngowok Nantinya cuci tangan Dengan sabun Terus langsung tak oles Dengan poten jenenge In body Ya bunda bunda Mending gitu Aku gak jijik Gak pake sarung tangan pun Gak jijik Oh itu tadi kan kotoran Makanan kita sekeluarga Ya bunda bundi Jadi tak bersihkan Seperti itu Supaya Setiap harinya Lebih bersih gitu Aku lebih jijik Kalau sing itu Kondisinya berlumut Kotor Ya bunda bundi Dan komoh-komoh Seperti itu Jadi memang Harus dipaksakan Setelah menjadi ibu-ibu Aku tak paksakan Seperti itu Gak boleh jijikan Tapi itu gak mudah Untuk bunda bundi Yang memang jijikan Dari dulu Jadi saranku Kalau kalian memang Bener-bener masih jijik Untuk membersihkan Sing yang kotor Berlumut Bekas makanan Minyak dan sebagainya Kalian bisa pake Sarung tangan Atau beli sarung tangan Yang Korea itu loh Bunda bundi Nanti insya Allah Akan terbiasa Memang gimana lagi Kalau kita gak punya ART Ya apa-apa Harus dikerjakan sendiri Semangat ya Untuk bunda bundi semuanya Yang banyak sekali Jobnya setiap hari Banyak pekerjaan Sebagai ibu rumah tangga Job jadi Tukang cutu Tukang cuci piring Jadi tukang cuci Tukang nyetrika Walaupun sekali-kali Aku ya laundry juga Untuk nyetrika bajunya Ya encok guys Nanti aku makin dempal Ya enggak ya Malah makin kurus lenganya Kemarin juga tak setrika Terus ada yang komen Tumben mbak nyetrika sendiri Itu karena lengan kuis Gedi ya bunda bundi Mungkin karena kurang gerak Akhirnya tak setrika sendiri Supaya membantu Proses menurunkan Berat badan Berat badanku itu Sudah 77 Ya bunda bundi Jadi kenapa tuh Aku harus Menjaga berat badan Supaya lebih sehat Dan tidak kabotan Ngenoluyo bunda bundi Seperti itu Padahal dulu Waktu masih muda Berat badanku Hanya 45-50 Sekarang 77 Ya udah ya Gawet di toh Untuk diriku Ayo kita semangat Untuk menjaga kesehatan Bukan untuk kurus Tapi pas Nah ini sudah selesai Membersihkan dapur Sebenernya aku juga Ada sisi happy Membersihkan dapur ini Karena sekalian Olahraga gitu ya bundi Ini tidak aku rekam Diriku Sekali-kali aku Pemanasan Pokoknya sambil joget-joget Sambil DJ-an ya bunda bundi Selesai Akhirnya sudah Cakep Ini adalah ruangan live Yang biasa dipakai live Suamiku ya bunda bundi Memang ini kondisinya Di dapur ya bun Jadi umpel-umpelan Seperti ini Dan untuk dapurnya Sudah bersih Kinclong wangi Tidak ada cicak Karena cicaknya tadi Sudah tak berantas Ini kitchen set juga Tak geser-geser Untuk memberantas Segala macam hewan yang ada Alhamdulillah Sudah selesai Terima kasih sudah mendengar Curahan hati Yang tidak genah ini ya bunda bundi Jangan lupa bantu like Comment dan subscribe-nya Kalau kalian suka ya Bunda bundi Boleh share juga Terima kasih untuk bunda bundi Semuanya sehat Selalu dimanapun berada Terima kasih Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax